Info penting untuk pegawai negeri sipil, PNS, atau aparatur sipil negara, ASN, TNI dan Polri serta pensiunan. Gaji PNS, TNI dan Polri serta pensiunan dipastikan naik mulai 1 Januari 2024. Hanya saja, pembayaran gaji pada awal Januari ini masih menggunakan nominal yang sama seperti tahun lalu. Hal ini karena pemerintah belum menyelesaikan payung hukum yang berupa peraturan pemerintah, PP, untuk kenaikan gaji tersebut. Jika PP kenaikan gaji sudah ditetapkan, gaji PNS, TNI, Polri dan pensiunan akan langsung naik. Kemudian, kenaikan gaji bulan sebelumnya akan dibayarkan pada bulan berikutnya. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Selasa 2 Januari 2024. Hak gaji ASN, TNI dan Polri tetap dibayarkan penuh terhitung sejak 1 Januari 2024, jelas Sri Mulyani. Tahun 2024 ini, pemerintah menaikkan gaji ASN, TNI dan Polri sebesar 8 persen serta pensiunan 12 persen pada tahun 2024. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar 52 triliun rupiah dalam rancangan APBN 2024 untuk kenaikan gaji tersebut. Dari jumlah itu, pembayaran gaji untuk ASN pusat sekitar 9,4 triliun rupiah. Kemudian, tambahan senilai 17 triliun rupiah untuk pensiunan. Lalu, untuk ASN daerah sebesar 25,8 triliun rupiah. Terima kasih telah menonton!